Dalam laporan Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan tercatat surplus 39 bulan berturut-turut yang didorong nilai ekspor pada Juli 2023 sebesar 20,88 miliar dolar AS atau naik 1,36 persen dibanding periode Juni 2023. Meski secara bulanan menurun, kinerja ekspor berada dalam tren positif. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Juli 2023 sebesar 20,88 miliar dolar Amerika. Atau naik 1,36 persen dibandingkan periode Juni 2023. Angka ini tercatat menurun cukup dalam sebesar 18,03 persen secara tahunan. Di mana penurunan nilai ekspor terjadi pada migas. Sementara non-migas masih naik tipis. Secara tahunan, keduanya mengalami penurunan nilai ekspor. Untuk ekspor non-migas periode Juli 2023 tercatat 1,23 miliar dolar Amerika atau turun 2,61 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu untuk ekspor non-migas pada Juli 2023 mencapai 19,65 miliar dolar Amerika atau naik 1,62 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Ekspor nikel serta berbagai produk kimia yang naik 11,14 persen. Sementara penurunan ekspor migas sebesar 2,61 persen ini dikarenakan menurunnya nilai ekspor komunitas minyak mentah dan hasil minyak dibandingkan bulan sebelumnya. PPS mencatat aktivitas ekspor periode Juli 2023 ini juga terjadi karena kondisi eksternal seperti mitra dagang, yaitu China dan Jepang yang tetap tumbuh. Permintaan global tubuh tinggi, serta PMI manufaktur negara mitra dagang utama seperti India masih di zona ekspansif. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Adeks Channel. Terima kasih sudah menonton!